Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman selamat pagi Saya ucapkan dari stasiun Bandung Pada pagi hari ini saya akan Ke Jogja menggunakan kereta api Lodaya Yang mulai bulan ini Tanggal 1 Mei menggunakan rangkaian baru Yaitu rangkaian New Generation Bagaimana perjalanannya Tonton video ini sampai selesai Dan kali ini saya sedang berada di pintu utara stasiun Bandung Jadi di pintu utara stasiun Bandung ini Khusus keberangkatan kereta api jarak jauh Selain melayani kerab berangkatan kereta api jarak jauh Di stasiun Bandung utara ini juga melayani Keberangkatan KA feeder kereta cepat ya Nanti kalau feeder kereta cepat itu kalau tidak salah masuknya di sini Oke teman teman ini dia suasana stasiun Bandung pada pagi hari ini Cukup ramai ya Karena ada beberapa keberangkatan kereta api juga Pagi hari dari stasiun Bandung Pertama ada kereta api Lodaya Dari Bandung tujuan Solo Balapan Lalu ada kereta api Argo Wilis Dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surebekubeng Lalu ada kereta api Baturan dan Ekspres Dari Bandung tujuan stasiun Purokerto Dan ada KA Malabar Pagi dari Bandung tujuan stasiun Malang Sebenarnya hari ini juga dijalankan kereta api Lodaya tambahan ya Relasi Bandung Solo Balapan Sekitar jam 10 nanti Karena sekarang juga sedang long week end Jadi dijalankan kereta api Lodaya tambahan Sekarang mari kita langsung masuk aja yuk ke dalam stasiun atau ke peron Nah di stasiun Bandung ini sudah tersedia fasilitas face recognition Jadi boardingnya hanya menggunakan scan wajah Mari kita langsung masuk Nomor 7 lebih 15 menit Atau setama petai kereta api Indonesia Bersara Membuat maaf atas kekelambatan kedagangan kereta api Malabar Atas perhatian yang kami ucapkan Terima kasih Selanjutnya di informasikan kereta api jalur 2 dari arah timur Api api jalur 2 dari arah timur Segera masuk kereta api mutiara selatan Dari stasiun Surabaya Gubang Oke teman-teman tadi ada pengumuman bahwa kereta api Malabar dari Malang tujuan stasiun Bandung terlambat ya Itu juga tadi ada kereta api mutiara selatan dari Surabaya Gubang tujuan stasiun Bandung Yang seharusnya datang sekitar pukul 5 pagi sekarang pukul 6 baru tiba Oke teman-teman kereta api Lodaya yang saya naiki memiliki nomor perjalanan KA92 relasi Bandung-Solo Balapan Sudah tersedia di jalur 4 stasiun Bandung Sekarang mari kita langsung ke rangkaiannya yuk kita lihat rangkaiannya Kalau dari stasiun utara atau di stasiun Bandung sih sebenarnya Untuk menuju ke Peron kita harus menggunakan skybridge ya Sekarang kita akan menuju jalur 4 Dan matahari baru terbit Jadi kita sudah berada di Peron jalur 4 Dan kereta api Lodaya sudah tersedia disini ya Ini dia rangkaian New Generation Yang mulai dipakai di KA Lodaya mulai tanggal 1 Mei kemarin Rangkaian New Generation ini sudah mulai ada sejak 2023 lalu Dan sudah diaplikasikan di beberapa kereta api ya Contohnya kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka, Argo Bromo Anggrek, dan KA Majapahit Dan kereta api Lodaya ini merupakan kereta api ke-6 yang menggunakan rangkaian stainless steel New Generation di Indonesia Setelah KA Argo Lawu, Argo Dipangga, Taksaka, Argo Bromo, dan KA Majapahit Dan ini juga menjadi KA pertama yang menggunakan rangkaian campuran SS New Generation dan KA pertama di Bandung yang menggunakan rangkaian stainless steel New Generation Sebelumnya kereta api Lodaya menggunakan rangkaian stainless steel seperti ini Nah ini kereta api Lodaya tambahan nih Jadi ini sesama Lodaya ya Jadi awalnya seperti ini Dan menjadi seperti ini sekarang Dan terdapat dua kelas yaitu kelas ekonomi dan eksekutif Kali ini saya akan duduk di kelas ekonominya Dan salah satu perbedaan eksterior dari kereta api New Generation stainless steel ini adalah di atasnya Yaitu posisi AC dan tandun airnya Kita bisa bandingkan dengan kereta api stainless steel generasi pertama Ini AC-nya berada di tengah dan tandun airnya ada di sini Kalau New Generation tandun airnya ada di tengah AC-nya ada di depan dan belakang Seperti itu Untuk livery-nya sendiri ini yang eksekutif Seperti garis warna pink gini ya Ini juga kereta makannya Mengikuti warna kereta eksekutif Dan kereta ekonominya di belakang menggunakan Garis strip warna biru Mari sekarang kita lihat lokomotif dari kereta api Lodaya Tapi sebelumnya ada hal yang unik Ini di eksekutif 2 Kak Lodaya menggunakan rangkaian kereta api Argo Lawu nih Yang livery-nya beda ya tuh Stikernya beda Jadi kalau Lodaya itu warna pink seperti ini Ini warna merah Ini tuh aslinya rangkaian Argo Lawu atau Argo Dupang gak ya Oke teman-teman ini dia lokomotif yang berlinas kereta api Lodaya pada pagi hari ini CCI 206-1311 Tepo Indok SDT atau Sidotopo Oke Kita sekarang masuk dulu aja yuk ke rangkaiannya Kali ini saya akan duduk di ekonomi 4 di paling belakang Dan ternyata pembangkitnya itu ada di paling belakang Bukan di paling depan ya Nah kereta api new generation ini sudah menggunakan pinta otomatis Nah teman-teman ada beberapa perbedaan mencolok dari kereta api stainless steel new generation Yaitu salah satunya di bagian pintunya Ini sudah menggunakan pintu otomatis Jadi kita hanya cukup tekan disini untuk membuka pintunya Mari kita coba ya Nah Buinnya langsung otomatis terbuka ya Dan kalau mau tutup lagi tinggal tekan lagi aja Dan pintu ini juga sudah otomatis untuk pantar keretanya Jadi kita cukup tekan disitu aja Dan untuk toiletnya ini dia Toilet dari kereta api Lodaya stainless steel new generation Di kelas ekonomi Disini ada beberapa cermin Lalu toiletnya jenis toilet duduk Disitu ada semprotan Lalu ada washtub Ada tisu tempat sampah Dan yang baru itu adalah disini Yaitu ada food washer Yaitu tempat untuk mencuci kaki ya Untuk toilet pria dan wanita itu sudah dibedakan Kita lihat yang toilet wanitanya Lebih kurang sama ya dengan toilet yang pria Oke teman-teman kali ini saya sudah berduduk di kursi saya Di ekonomi 4 atau di premium 4 Tepatnya di kursi 3A Dan satu hal yang paling saya notice ketika saya pertama duduk disini Ada ini Jadi kacanya cuma dapat setengah doang Dan ini 3A itu diberada di belakang ya Jadi itu dari angka besar dulu Beruangka kecil Ini adalah perbedaan signifikan dari kereta ekonomi premium stainless steel dan ekonomi stainless steel new generation ya Yaitu terlepas pada kursinya Untuk kursinya ini sudah berubah total dari yang awalnya seperti itu Waduh kelihatan guys Ini sebelah ekonomi premium stainless steel Dan ini kereta stainless steel new generation Kursinya sekarang tebal banget Dan yang paling penting Sekarang sudah searah dengan laju kereta semua Jadi teman-teman gak usah bingung nanya gimana caranya Dapat yang maju atau yang mundur gitu Karena sekarang sudah arah maju semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lanjut usia Ibu hamil dan anak-anak saat proses evakuasi berlangsung Keluar Terima kasih telah menonton 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 Selain itu Selain itu Di atas sini juga ada TV ya Jadi ada 2 buah TV Layarnya mulak balik Nah di ujung kereta sini juga terdapat layar yang berguna untuk papan informasi seperti nomor telepon konektur Lalu peraturan-peraturan Di situ malah kayaknya ada keterangan ya toiletnya lagi isi atau enggak Dan di atas ya terdapat papan informasi juga Yang menunjukkan kitas yang berada di kereta ekonomi berapa Terus ada stasiun berikutnya Stasiun sekarang ada di mana Estimasi perjalanan dan kecepatan yang ditunjukkan secara real time ya Juga terdapat CCTV di kereta stainless steel new generation ini Nah sekarang kita lagi berjalan di lintas Siapkan masuk stasiun yang gede bagi nih Kecepatannya sekitar 28 km per jam Nah ini kebetulan kita melintas langsung stasiun gede bagi dan bersilah dengan kereta api malabar yang terlambat Seharusnya kereta api malabar sudah sampai Bandung ya Tapi tadi telat Untuk waktu tempuhnya sendiri kereta api lodaya ini memiliki waktu tempuh sekitar 7 jam dari Bandung sampai Yogyakarta Kalau sampai solo balapan sekitar 8 jam Dan untuk okupansi penumpangnya sendiri Kereta api lodaya ini cukup ramai pada hari ini Apalagi sekarang long weekend Jadi kereta api lodaya ini masih menjadi andalan ya Apabila kita berpergian dari kota Bandung menuju Jogja atau Solo Nah untuk tarifnya sendiri Saya mendapatkan tiket kereta api lodaya ini dengan harga 250 ribu Di kelas ekonomi Untuk kelas eksekutifnya Itu berada di harga 400 ribuan ke atas ya Berada di harga 400 ribu Berapa kena seluruh? Hahaha Haha Gila 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 Kita melintas langsung di stasiun Cicalengka yang sekarang bangunannya udah gede banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bawah itu nanti ada stasiun Leles keliatan harusnya dari sini dan pemandangannya cakep banget! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! pertama tapi nampaknya nanti juga akan diganti sih rangkaiannya yang transit satu lagi dan untuk rangkaian lama kereta pelodaya yang ini yang setelah setelah generasi satu nanti akan dipakai oleh kereta api malabar mulai tanggal 13 Mei kalau nggak salah ya menghormati sesaat lagi akan tiba di stasiun asing malaya bagian akan mengakhiri perjalanan di perjalanan kita sudah tiba di stasiun tasikmalaya di sini tetapi lodaya berhenti normal untuk menaik turunkan penumpang dan misalnya kalian ingin ke stasiun tasikmalaya ini naik kereta api lodaya kalian bisa membeli tarif khusus dari stasiun Bandung di tasikmalaya ini dibeli 2 jam sebelum keberangkatan dengan tarif Rp90.000 untuk kelas ekonomi dan Rp120.000 untuk kelas eksekutif selamat menikmati 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 kereta api Argo Willis lewat di jalur 3 nih harusnya dan setelah kereta api Argo Willis lewat kereta pilodaya akan diberangkatkan kembali sekarang kita kembali diberangkatkan dari stasiun Gombong dan sekarang saya sudah berada di kereta makan dari kereta pilodaya ini juga menggunakan rangkaian terbaru new generation dan untuk rangkaian kereta makan ini saya suka banget kesan mewahnya dapet banget dan kursinya ini merasa kaya sofa jadi feelnya kaya di cafe-cafe dan ini untuk kereta makannya juga sudah seperti restoran beneran sih ini dua soalnya ini kaya ada menu-menunya gitu pake gambar terus ada lampunya terus harusnya ini juga bisa untuk live cooking ya kalau gak salah tapi ini karena kereta pilodaya jadi gak ada live cooking ya soalnya bukan kereta api unggulan tapi ini entah bisa live cooking atau enggak sih juga kurang paham di kereta makan ini lumayan ramai ya karena jam makan siang juga dan sebenarnya ada musola juga di kereta makan ini tapi karena tadi ganti-gantian jadi kayaknya susah mau ngerekam juga jadi ini kereta makannya lagi rame banget oke teman-teman jadi karena rame dan saya juga telat sebenarnya dateng ke kereta makannya jadi cuman sisa dikit aja tadi cuman apa nasi goreng pahangan sama nasi goreng baso kalau gak salah sama Xiaomi sebenarnya masih ada sih tapi ya karena ini nasi goreng baso saya belum pernah nyobain di kereta jadi saya akhirnya milih ini sebenarnya banyak menu-menu menarik sih ada nasi ikan dori dan lain-lainnya tapi ya karena sudah kehabisan jadi kita milih ini tapi belum pernah nyoba juga sih mari kita coba oke jadi ini dia isi dari nasi goreng baso ini nasi gorengnya ada keruput lalu ada basonya ini dua biji dan ada semacam acar gitu mari kita makan oke teman-teman ini dia jadi musolanya lumayan luas ya sebenarnya bisa buat doorang sih untuk budunya bisa di toilet kita cekkan lebih mudah karena ada food washer ini kita akan tiba di stasiun Kuto Arjo kita sudah tiba di stasiun Kuto Arjo yang merupakan batas dari daerah operasi 5 Purwokerto dan daerah operasi 6 Yogyakarta jadi lepas stasiun Kuto Arjo ini kita sudah memasuki daerah operasi 6 Yogyakarta dan sekitar 40 menit lagi ya kira-kira kita akan tiba di stasiun Yogyakarta dan dari tadi sepanjang Kroya sampai sini ya kita melaju dengan kecepatan tinggi ya tapi saya gak sempat rekam kecepatannya tapi kecepatan maksimalnya itu 120 km per jam selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman kereta api Progo ini kereta ekonomi hadap-hadapan 32-106 tempat duduk totalnya dan harganya di sekitar 200 ribuan kita 250 ribu sudah dapat ekonomi stainless steel new generation ya walaupun ini ke arah Jakarta tapi untuk perbandingan harganya tipis tapi perbandingan rangkaiannya jauh banget ya ini masih ekonomi 106 tempat duduk ini sudah SS New Gen terima kasih telah menonton terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu selamat menikmati selamat menikmati stasiun Kedundang dan tadi ada jalur percabangan dari bandara YIA jadi kalau KA Bandara tadi belok ke arah agak selatan di kita sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Wattles selamat menikmati kita baru diberangkatkan dari stasiun Wattles dan pemberhentian berikutnya adalah stasiun tujuan saya stasiun Yogyakarta hari ini saya seneng banget bisa berkesempatan untuk mencoba kereta pilo daya dengan rangkaian terbarunya yaitu rangkaian stainless steel new generation dan menurut saya dengan harga 250 ribu ini masih worth it jika dibandingkan dengan krelas eksekutif yang harganya tebus 400 ribuan ke atas ya kelas ekonomi di stasiun Wattles ini gak beda jauh menurut saya dari krelas eksekutif ya karena sepenglihatan saya ya perbedaannya itu hanya ada di meja makan yang ada di kursi dan stress karena total tempat duduk yang eksekutif itu 50 seat sedangkan yang ekonomi 72 jadi ini merupakan perubahan yang bagus dari ekonomi stainless steel generasi sebelumnya yaitu yang ekonomi premium karena jumlah kursinya dikurangi jadi rangkaian lebih luas lalu kursinya semuanya menghadap depannya atau searah dengan arah kereta jadi kita gak usah pusing-pusing mikirin nanti bakal dapet mundur atau maju untuk kursinya juga ini sudah mirip sekali dengan kursi yang eksekutif bahkan kayaknya gak ada beda aja sih cuma footrest sama meja itu doang beneran terus kereta makannya juga nah kereta makannya tuh asik banget enak banget ya kita bisa nongkrong-nongkrong disitu tuh wah nyaman banget apa disini tuh mumpuk aja sofa tapi walaupun kalau bisa enak-enaknya kereta makan kita jangan terlalu lama disitu ya karena kita harus bergantian juga sama orang lain lalu untuk papan informasi ya yang ada di depan dan di belakang rangkaian kereta itu sangat itu sangat membantu sekali sangat informatif sekali dan tampilannya saya sih suka banget ya apalagi ada fitur life speednya jadi kita bisa lihat kecepatannya ada estimasi kedatangan stasiunnya terus di yang tv bagian kanan yang layar kanan depan itu nah itu ada nomor konektur jadwal kereta larangan-larangan peraturan seperti itu dan pastinya ini sudah dilengkapi cctv untuk keamanan dan satu lagi juga fitur yang saya senang itu pintu otomatisnya karena kan kebanyakan di kereta-kereta yang lain kan belum pintu otomatis mungkin hanya ada beberapa kereta saja dikit banget nah dengan pintu otomatis ini jadi misalnya ada penumpang oknum penumpang yang tidak yang suka tidak menutup pintunya lagi jadi misalnya habis lewat juga ditutup biasanya suka ada yang gitu ya nah ini kan otomatis ketutup jadi kita gak usah rempon-repon tutup juga karena akan tertutup otomatis dan itu juga membuat rangkaiannya jadi lebih senyap karena semua pintu yang disambungan yang dirangkaian semuanya itu tertutup otomatis jadi suara-suara dari luar lebih kerendam ya ya jadi itu dia beberapa pendapat saya menggunai rangkaian kereta stainless steel new generation ini sekarang kita sudah akan tiba di stasiun Yogyakarta mungkin sekitar 1-2 petak lagi 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 ya terima yang 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 akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta kami persilahkan untuk mempersiapkan diri periksa dan peliti kembali barang bawaan Anda jangan oke kereta jadi habis Yogyakarta ini pemberhentian selanjutnya dari kereta pilodaya adalah Klaten dan Solo Balapan dan hampir berapa persen ya 80% kayaknya nih penumpang kereta pilodaya turunnya di Yogyakarta ini semuanya semua ini penumpang kereta pilodaya semua oke teman-teman itu dia perjalanan saya dengan kereta pilodaya dari Bandung sampai stasiun Yogyakarta saya cuma turun sini karena nanti saya akan lanjut lagi ya tunggu saja di video berikutnya oke terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton